Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tonton sampai entah, ayo kita dibahas Dengan komentar yang enak Pokoknya hamis Kali ini saya akan mengulas kembali ya Saya merefresh kembali ingatan-ingatan kita Di video-video saya sebelumnya Tentang tip-tit saya Seputar ikan patin kolam harian Jadi saya akan Merangkum jadi satu Di video ini supaya Anda paham lagi Jadi yang baru Mengenal atau yang baru bergabung Sengerti, oh ternyata Oke saya akan Mengulas kembali tentang banyak pertanyaan Tentang kenapa Kok gak ngondol Belum bahas Saya ngomong tentang membahas Kolam harian, ikan patin kolam harian Kenapa Kok gak ngondol Ya us tak rangkum Dalam kategori Kalau Anda memahami Anda Pemancing hari mingguan Biasanya kalau Anda suka dengan event-event Pelepasan baru Ya Ikan pelepasan baru Us jelas Berulang kali saya sebut di video-video Ikan baru Itu masih adaptasi Masih dia belum familiar Di kolam tersebut Tak jamin 30% itu pun Enggak akan ngondol Enggak esok maksimal 100% Nah ini sudah tak jawab Gitu loh Jadi kalau ada permintaan Om Coba di kolam ini Tidak ngondol Ternyata tak survei Pelepasan nanyar Yuk gondol Yang gondol ikan lama Itu pun jumlahnya sedikit Jadi Ya apa ya Pak Hami itu juga Anda Yang membeli esen saya Ya saya ucapkan terima kasih Untuk seri B Seri A Kenapa kok enggak ngondol Pak Hami itu dulu Kolam pelepasan baru Yang notabene ikan baru Dia belum adaptasi Kalau jumlah setoknya di kolam itu banyak Saya yakin ikan lama masih ngondol Oke Kalau masih ada setok disitu Ikannya udah lama disitu oke Saya yakin ngondol Tapi kalau ikan baru Enggak akan ngondol Pak Hami itu dulu Kedua Banyak orang Rame Kondisi Full Ikan juga akan sulit Dia akan memilih tempat yang paling dalam Pak Hami lapak Setelah tak bahas Kemarin Lapak yang paling dalam itu tempat ikan Karena apa Orang banyak yang teriak-teriak Sekelilingi rame Ribut Guyon-guyonan Akhirnya iwa yuk stres Dia akan cari yang paling dalam disitu Untuk lokasinya Ya oke ya Yang kedua Yang ketiga Enggak jelas Namanya Cuaca Jam makan ikan Kenali Kalau pagi Pakai aroma apa Siang gimana Aromai Untuk sore Ada jam-jam waktunya Dalam satu kolam Belum tentu Satu esen jalan Contoh seperti seri B Yang saya pernah nyoba Ini gak akan pernah jalan Di pagi hari Gak akan maksimal Yang rata-rata Kebanyakan Jalannya di Waktu-waktu siang Atau menjelang sore Atau malam Sampai jam 8-9 Itu berhenti Nanti subuh Baru jalan lagi Pakai aroma lain Jadi Gak mungkin Satu esen Satu kolam Akan jalan dengan jalan yang sama Pasti ada jam-jam tertentu Dia akan berhenti Makanya bahwa Umpan itu yang gimana Kok pagi aroma ini Jari Mungkin seri C Atau Siang pakai seri B Sore pakai seri C kembali Atau di aroma yang lain Anda punya esen apa Esen apa Itu pasti Yang keempat Yang ketiga ya Yang keempat ini Cuaca Habis hujan Sulit Waktu hujan disitu Tambah sulit Jadi Jelas Jadi kalau ada yang bertanya Kok gak gondok Paham itu dulu Ikan baru apa Ikan yang lama Terus Kondisinya gimana Nah Ini tambah lagi Yang terakhir Yang kelima Ini mungkin Ya tak bocor Ada juga Ini sebenarnya gak boleh dibocor Ya gak apa-apa lah Biar Anda paham Ada kolam-kolam tertentu Yang Notabene Pengusaha kolam-kolam Ikan tersebut itu Gak kepingin ikannya Banyak yang lepas Dia akan Gak memahami kolamnya juga Ada Memberikan sebuah protein Di kolamnya Jadi dikasih obat gitu Tapi dia bukan obat Tapi protein Supaya ikan itu awet disitu Nah itu membuat ikan kenyang Itu juga sulit Jadi paham itu juga Kondisi airnya Jadi warna merah Akhirnya satu minggu jadi hijau Ada seperti itu Bukan air tua itu Itu karena proteinnya tinggi Jadi berlumut Akhirnya seperti air tua Itu dibikin seperti itu ada Jadi mereka memberikan tambahan Asupan protein tinggi Supaya ikannya Gak Gak stres ya Dia Akan bertahan Tapi resikonya Gak akan sulit Sulit untuk Untung gondol Disitu Ada lagi seperti itu Banyak faktor Kolamnya berganggang Banyak berlumutnya Alah sulit itu Kurang panas Lokasinya Cari yang panas Patin Tomber juga yang panas Kalau gurami Tempatnya yang terdu Ini sore pohon-pohonan Kalau musim hujan Ya apa strategi ini Untuk patin Patin mungkin saya mau Tapi tipis Yang lainnya mungkin Yang nyerang mujaher Kan ikan saya Yang hama Keting badar Itu akan muncul Tapi ketika itu Kembali normal Panas mana Patin lagi Itu pertahuan saya Sudah jelas kan Ini Rangkuman Secuil Rangkuman yang Saya Ambil potongan-potong Dari video-video saya Saya rangkum Saya jadikan disini Biar Anda paham Kenapa kok Tidak ngondol Strateginya bagaimana Cuacanya gimana Kondisinya gimana Oke Ini yang penting Sekarang Ini baru Aku melangkah ke Materi Senggakang Arak Mau saya sampaikan Oke Terima kasih ya Buat Tulur-tulur KP Yang sudah Memesan ini ya Seri A Seri B Sampai seri C Patin Kan patin ya Kita ngomong Bagaimana Menganalisa Sebuah umpan Kita ngomong Agar umpan kita Akan berjalan Dengan maksimal Contoh Anda Menggunakan seri B Bisa Anda pahami Saya sering memberikan Postingan Atau Sebuah inputan Buat Yang baru Mengenal S&E ini Pakai polos Pakai polos Anda bisa pakai 40 tetes Atau yang tipis Kolamnya Kecil Anda pakai 30 tetes Kalau luas Pakai yang 40 Atau 50 Itu boleh Dan yang satu lagi Varian berikutnya Anda bisa tetesin Pakai seri Pakai walang sangit Atau walang sangit Pas seri Tetap ada yang 40 tetes Bikin varian yang banyak Oke Dan strateginya Untuk kolam Patin yang Anda Tidak menggunakan Ajian Ini aku ngomongin Tadi ajian Sekarang itu Untuk tidak yang pakai Ajian untuk pelet Anda menggunakan S&E Sama Jadi Anda pakai Polos dulu Jangan ditambah Tambahin dulu Gunakan Jadi Tolong dicadat Oke Kita Bikin sebuah analisa Saya ini Main papan tulis Ya Biar itu keren Jika Anda menggunakan Ajian Oke ya Kita Ngomongnya Ini Kalau dalam satu kolam Itu menggunakan Dua setik Dua setik Atau tiga Dua setik Kayak Stik satu Dan ini Stik dua Yang kepaian Stik Stik satu Stik dua Ya Ini Congkoknya Jika Anda Menggunakan Ajian Atau Dua-duanya Satu pelet Satu ajian Atau ajian dulu Seri B Jika Anda Menggunakan Seri B Polos B Empat puluh Tetes A A C A C 40 Tetes Ya Setik satu Ini Setik dua Tentukan Setik Anda Itu Pindah-pindah Kalau setik satu Sini terus Pakai yang Polos Baru yang kedua Yang pakai B Empat puluh Plus Seri Atau apa Empat puluh Atau lima puluh Plus WS Kenali Jameh Jadi Kalau ini Anda Pagi Sampai Coba Pagi Tenggondol Ini pagi Tenggondol Terus Di upload Di sini Di sini ada B Lagi Kalau Anda Menggunakan Pelet Sama Pelet Sangre Atau Pelet yang lain Boleh Kondisinya Empat puluh Tetes Boleh Atau Sini juga Pelet Pindah Pindah Setik Kalau yang Sampai Biasanya Kenali Setik Anda Yang kalau Setik satu Biasanya Pakai Sangre Atau Peletan Yang setik dua Pakai Acian Sini juga Terus Kenali Jam-jam Aku Mungkin Pakai B Sering Pakai Setik satu Acian Tak Sering Atau Awan Pakai Awan Siang Jadi Pagi Pakai Pelet Di Wali Pagi Pakai Pelet Harus Siang Pakai Acian Ada Seperti Itu Yang setik Dua Aku Pakai Acian Dari Pagi Dan Sampai Sore Acian Terus Nah Itu Akan Membuat Anda Menyai Apa Ya Catatan Pengingat Ocak Ocak Bingung Ini Yang Yang Paling Bahaya Itu Kalau Bingung Kanan Kirin Anda Anda Enggak 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 Ketemu Teori Enggak Enggak Ketemu Karena Mental Kita Di Uji Kuno Kanan Kirin Enggak Dewe Bingung Pengen Apa Pempan Rek Tenggwane Apa Apa Pempan Rek Kan Guna Biasanya Padahal Itu Gak Yakin Kalau Kita Yakin Biar Kanan Kirin Enggak Mungkin Belum Rezeki Kita Enggak Selesai Tapi Ini Teori Ini Kita Terus Kita Terapkan Dan Kita Cadat Ini Loh 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 Tidur Cadetan Cadetan Gue Saya Cadetan Utang Loh Ini Loh Loh Patang Pulau Tetes Perserai Dua Tetes Loh Sampai 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 Ini Ini 2018 Loh Ini 2019 Tuh Karena Apa Ini Yang Membuat Kita Akan Tahu Ya Bondor Pasti Bondor Rek Pasti Akan Mengeluarkan Biaya Bahannya Tapi Dari Ini Saya Akan Memahami Aku Boleh Patin Akhirnya Gampang Karena Memahami Kolam Dan Tidak Pindah Pindah Yus Ninggunu Resiko Dulu Saya Biar Kanan Kirin Aku Tetep Yowes Goyon Tapi Itu Membuat Mental Saya Menjadi Tumbuh Karena Apa Aku Yakin Dengan Kemampuanku Sendiri Jadi Jadat Kalau Pagi Dapat Jam Berapa Jam Sembilan Gondol Tulis Jam Lapan Kolam Kolam A Tanggal Sekian Tahun Ini Bulan Ini Bulan Pakai Acian Ini Jam Jam Ini Gondol Dapat Berapa Dua Tiga Empat Ini Analisa Kita Mempelajari Anda Memahami Umpan Anda Memberi Sebuah Produk Tidak Paham Ini Kapan Isuk Tidak Sore Susah Kalau Kalau Aku Beli Produk Seperti Itu Tidak Pahami Ngong Gondol Tak Apal No Biarpun Boncos Tapi Aku Akan Tahu Dengan Sendirinya Seiring Proses Aku Terus Terus Pindah Lapak Jadi Sampai Dua Bulan Saya Memahami Karakter Kolam Ini Jam Jami Buat Biaya Banyak Pasti Tapi Bahagia Aku Dibilang Berhubung Doto Laisen Bukan Memang Seperti Itu Jika Anda Memahami Sebuah Umpan Terutama Aroma Yang Dipahami Khusus Hajian Khusus Pelet Aku Jam Jami Dibuka Catatannya Tidak 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 Jadi Pertama Tidak Catatannya Cili Tidak Gondol Jam Jami Jami Gondol Varian Sekarang Ngomong Varian Jadi Di video Sebelumnya Saya Mengulas Tentang PH PH Itu Menentukan Aroma Jadi Ini Tidak Jaminan Juga Cuma Itu Acuan Saya Yang Sering Saya Lakukan Itu Insya Allah Berhasil Urusan Rezeki Bukan Urusan Tapi Saya Menerapkan Proses Itu Jadi Contoh Kalau Pagi Itu Dominan Asam 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 Itu Yang Akeh Jadi Ada Pisang Ada Jeruk Ada Nanas Bling Macem Macem Yang Asam Tapi Yang Tidak Terlalu Menonjol Soft Melon Itu Asam Tipis Pisang Tipis Jeruk Nyangat Asam Kecuti Naman Berarti Mungkin Bisa Gini Pagi Sama Sore Sama Asam Asam Cuma Beda Di Kualitas Ketajaman Asam Contoh Kalau Kebanyakan Rata-rata Yang Saya Pernah Alami Warna-warna Asam Asam Kehijauan Atau Kekuning-kuningan Dominan Kepagi Ya Enggak Jaman Acuan Tapi Yang Sering Saya Alami Itu Asam Asam Kayak Duren Wajem Tapi Asam Asam Tipis Kalau Duren Terlalu Tajem Mungkin Juga Enggak Mau Jadi Duren Hanya Semriwing Itu Malah Pagi Jalan Kalau Sore Atau Siang Menjelang Sore Itu Dominan Ke warna-warna Warna-warna Cerah Merah Ngejreng Kayak Warna Strawberry Atau Jambu Seperti Itu Jadi Mereka Jadi Warna-warna Asam Asam Tinggi Strawberry Kan Asam Terus Leci Dominan Ke arah Sore Menjelang Magrim Wondol Terus Blembing Seperti Kiwi Aroma Seperti Itu Kalau Pagi Asam Asam Yang Soft Pisang Ambon Melon Asam Asam Tipis Tipis Saya Yakin Itu Ini Berbagi Buat Tulur Tulur Kabe Anda Kalau Memahami Ini Enak Apapun Anda Membeli Sebuah Aroma Jika Anda Memahami Aroma Biasanya Dari Penjualnya Hanya Menjelaskan Aroma Wangi Manis Asam Saya Tidak Butuh Wangi Asam Manis Saya Butuh Aroma Apa Ini Aroma Jambu Jelas Aku Pasti Siang Ke Sori Sori Aroma Melon Tak Jamin Aku Berpikiran Pagi Pisang Ambon Pagi Sori 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 Memberi Sebuah Aroma Ambon Aroma Apa Oh Frambos Pagi Sampai Siang Kalau Siang Apa Aroma Guri Pasti Anda Pakai Garlic Almond Serai Aroma Yang Kalau Digodok Atau Dipanasin Dia Akan Mengeluarkan Aroma Guri Garlic Itu Guri Biarpun Dia Menyengat Tapi Kalau Kena Panas Dia Guri Almond Barang Justru Kalau Terlalu Tajam Tidak Mau Jadi Serainya Bukan Serai Yang Ditetesin Dia Harus Diolah Melalui Proses Pemanasan Jadi Guri Itu Yang Suka Ikan Roti Roti Kan Ada Kejunya Asam Tapi Kalau Dia Ketika Kejunya Ditaruh Atau Telurnya Ada Telurnya Juga Tepung Dia Proses Jadi Roti Jadi Aroma Roti Tawar Guri Dia Jalan Di Siang Hari Seperti Itu Enak Memahami Jadi Anda Apapun Asen Anda Kenali Aroma Apa Jadi Anda Akan Bisa Menentukan Ini 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 Sontik Gwe Awan Boleh Makanya Kalau Seri B Pengen Jalan Siang Ya Tak Sontik Supaya Guri Dan Dulu Enggak Juga Dia Enggak Sontikan Pernah Mungkin Apa Ya Kalau Mengenali Aroma Itu Serentak Cemplu Seri B Akhirnya Bosan Juga Bisa Makan Tak Kasih Varian Yang Untuk Meningkatkan Aroma Ada Yang Pakai Usar Pakai Nilam Wangar Sangar Tapi Aku Cukup Seri Atau Pakai Almond Boleh Untuk Malam Hari Sejuil Obrolan Ini Mungkin Anda Bisa Memahami Cara Ini Membuat Analisa Tidak Bingung Tidak Gondol Tetap Tetap Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dabuk Tidak Tidak Tidak